Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik ipar mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, Lauren Booth, masuk Islam pada tahun 2010 lalu Perjalanannya dalam menemukan hidayah Allah SWT cukup panjang Dia sempat memiliki ketenaran sebagai selebriti dengan harta yang banyak Lauren Booth lahir dari latar belakang keluarga selebriti yang memiliki popularitas dan tak percaya dengan agama Akan tetapi, dia justru tumbuh menjadi orang yang berkeyakinan bahwa ada satu Tuhan di dalam hidupnya Melihat anaknya berbeda dengan anggota keluarga lain, sang ibu pun bingung Dia bahkan sempat berdiskusi dengan anggota keluarga lainnya terkait Lauren yang menjadi ekstremis dalam beragama Di usia 20 tahun, Lauren menjadi artis terkenal Mungkin hal itu terjadi karena sang kakak ipar adalah seorang perdana menteri di Inggris Di sisi lain, dia meyakini bahwa dirinya memang memiliki bakat yang bagus hingga menarik perhatian halayak ramai Namun, ketenaran itu justru menjadi duri dalam dirinya Hidayah Islam itu perlahan menghampirinya pada tahun 2000 Saat dia melahirkan anak pertamanya Pada suatu malam, dia menonton berita di televisi yang menyiarkan tentang suasana di Palestina Dalam siaran itu, Lauren melihat anak laki-laki berusia 15 tahun dengan berani melemparkan batu di depan sebuah tank Bukannya kabur untuk lari, tapi anak itu justru menghampiri tank tersebut Tapi laki-laki kecil ini dengan sebuah batu di tangannya malah maju mendekati tank tersebut Wahai anak asing aneh yang berada di tempat penuh debu dan kam-kam pengungsi Pulanglah pulang, ibumu telah menantikanmu, ujar Lauren Kemudian berita tersebut menampakkan pemandangan foto keadaan kota Gaza Rumah-rumah di sana tampak sudah hancur lebur karena serangan-serangan Israel Dia merasa miris melihat foto tersebut 10 hari kemudian, dia mengetahui bahwa Faris Odeh, yaitu bocah kecil tersebut Ditembak mati oleh seni perasal Israel Dia pun terkejut dan sangat sedih 5 tahun kemudian, Lauren mendapatkan tugas ke Palestina Ketika itu dia tengah tinggal di Perancis dengan suami yang baik Dua putrinya yang cantik Dan rumah besar lengkap dengan kolam renang Namun, entah mengapa Di dalam benak hatinya justru menyuruhnya untuk pergi ke Palestina Kami tinggal di salah satu tempat terindah juga paling damai Yang ada di seluruh penjuru bumi milik Allah ini Dan aku ingin pergi ke Palestina Apa artinya itu? Itulah yang disebut dengan sebuah panggilan kata Lauren Di tahun 2005, akhirnya dia pergi ke Palestina Tiga hari setelah sampai di sana Lauren melakukan perjalanan mengelilingi tepi barat sendirian Rupanya para kru media tempatnya bekerja lupa mengingatkan Lauren Untuk tetap berada di dalam kamar Seharusnya dia tidak diperbolehkan jalan-jalan sendiri Dan bertemu orang muslim Media tempatku bekerja lupa memberitahuku Begini caramu pergi ke Palestina Kamu tetap di kamar hotel Telepon mereka dan mereka akan mendatangimu Jangan bertemu dengan para muslim Mereka berbahaya Kamu bisa diculik Hilang dan tak bisa kembali lagi Mereka akan membohongimu Kata Lauren Meski demikian Lauren tak melakukan hal tersebut Dia justru menyapa ramah para muslim Bahkan sempat melakukan perjalanan bersama dengan mereka Usai mengelilingi tepi barat sendirian Lauren melihat kenyataan yang berbeda dengan media Terdapat ada tiga hal yang langsung muncul dalam benak Lauren Pertama, kenyataan bahwa selama ini orang-orang telah ditipu oleh media mengenai berita orang muslim Kedua, Lauren Selama ini tak tahu apapun tentang ajaran Kristen Justru orang muslim yang lebih mengenal Yesus daripada dirinya Ketiga, Lauren merasa harus membaca Al-Quran setelah melihat perilaku orang muslim sangat ramah dan baik kepada dirinya yang merupakan orang asing Meski demikian, dia belum yakin untuk menjadi mu'alaf Hingga tahun 2009 Keluarga Lauren mengalami masa-masa traumatis Pada bulan Januari Dia memiliki seorang suami Rumah yang besar dan pekerjaan yang tetap Namun di bulan Oktober Dia tak memiliki suami Rumah dan juga menjadi pekerjaan tetap Dia benar-benar tidak memiliki apapun saat itu Bahkan hampir kehilangan anak-anaknya Hingga sampai pada sebuah titik di sekitar bulan Oktober tahun 2009 Saat aku tinggal di sebuah kamar sewaan di London yang aku tak mampu untuk membayarnya Tak memiliki mobil Ditambah dengan adanya tuntutan di pengadilan yang mencoba merenggut anak-anak dariku Lalu saat itu bersujud dan berkata Ya Allah Aku hanya minta anak-anakku saja Tutur Lauren Sepekan kemudian Sekembaliku ke London Aku berjalan memasuki sebuah masjid Aku menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Serta tak ada sekutu baginya Dan Nabi Muhammad adalah utusannya yang terakhir Lalu tiba-tiba pada Jumat malam Aku menjadi seorang muslimah Allahu Akbar Pungkasnya Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!